Seorang mahasiswi pelaku penipuan tiket konser Coldplay senilai 1,2 miliar rupiah ditangkap. Tersangka kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Saat reskering Polres Metro Jakarta Selatan menangkap tersangka DA yang melakukan penipuan penjualan tiket konser Coldplay pada November 2023 lalu. Modus mahasiswi 22 tahun ini meyakinkan korban bahwa orang tuanya bekerja di perusahaan travel untuk mendapat jatah 150 tiket. Ia juga memiliki koneksi pada penyelenggara dan mendapat jatah 150 tiket sehingga total tersangka mengaku memiliki 300 tiket. Tersangka DA kini dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.